Assalamualaikum halo teman-teman semuanya apa kabar hari ini Minggu tanggal 6 Maret 2022 Tetangga saya yang baik hati menerima paket COD untuk saya seharga Rp109.500 Dengan keterangan disini adalah smartphone wow mantep sekali Emang tetangga saya ini selama ini selalu menerima barang COD-an saya ya kalau misalnya saya lagi gak ada Kebetulan tadi saya lagi tidur dan dia menerima paket COD ini dan tanpa pikir panjang langsung saja dibayarin ya Ya yang jadi masalah disini saya gak merasa memesan ya Jadinya ini sebenarnya paket misterius saya gak memesan sama sekali dan ini labelnya dari Lazada Ya sekarang kita buka saja teman-teman yang katanya ini smartphone dan kita akan buka saja biar gak penasaran Saya yakin isinya gak akan memuaskan ya dan yakin ini sebuah penipuan Jadi buat kalian yang memang mengalami hal seperti ini ya jangan terima paketnya lebih baik tolak saja Kita buka untuk labelnya masih rapih ya Nah untuk bungkusannya sih sepertinya memang kayak-kaya smartphone gitu lah bobotnya Tapi kita buka saja dan kita lihat astagfirullah Isinya sendal Ya Allah ini smartphone 100 ribu isinya sendal Mending kalau sendalnya sendal bagus teman-teman Ini siapa yang mau pakai sendal begini Ya Allah tega banget orang ngirim sendal Parah parah Ya ini buat kalian semua menjadi pengalaman bahwa kalau misalnya kalian terima paket dalam keadaan harus pembayaran COD Lebih baik ditolak saja jangan diterima karena dijamin isinya itu gak akan memuaskan sama sekali Yang kata isinya HP ternyata isinya sendal begini Ya ini siapa yang mau pakai Kalau kalian mau sendal ini saya giveaway-kan saja gak apa-apa Saya kirimin ya Dan sekali lagi ini bukan rekayasa bukan settingan bukan sekali-kali penipuan Karena memang saya menerima paket ini ya COD dan saya sendiri tidak merasa untuk memesannya Oke teman-teman itu dia video kali ini saya share ke kalian semua semoga menjadi pelajaran dan terima kasih banyak sudah menyimak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh